Vivo resmi meluncurkan dua ponsel flagship terbarunya, yaitu Vivo X80 dan Vivo X80 Pro di Cina pada pekan ini. Kedua ponsel tersebut hadir dibekali dengan sejumlah peningkatan spesifikasi dan fitur, terutama di aspek chipset. Digutuk dari Kompas.com, Vivo X80 dan Vivo X80 Pro merupakan ponsel suksesor dari Vivo X70 dan Vivo X70 Pro yang diluncurkan menjelang akhir tahun lalu. Sebagai penerus kedua ponsel ini dibekali dengan sejumlah peningkatan spesifikasi dan fitur, terutama di aspek chipset. Untuk model X80 Pro punya varian lain yang dibekali dengan chipset flagship bikinan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Vivo X80 Pro ini dibekali dengan banyak spesifikasi yang lebih mumpuni dibandingkan Vivo X80. Dari segi layar, ponsel ini memiliki jenis panel AMOLED rendah daya dengan luas diagonal 6,78 inci resolusi QHD+. Pada bagian tengah atas layar tersebut terdapat modul punch hole yang memuat kamera selfie 32MP. Vivo X80 Pro dibekali dengan 4 kamera belakang yang sudah dibekali dengan kaca lensa dari perusahaan lensa kamera kenama Anzeis. Keempat kamera tersebut terdiri dari kamera utama 50MP, kamera ultramat 58MP, dan 2 kamera telephoto yang masing-masing beresolusi 12MP dan 8MP. Sedangkan spesifikasi Vivo X80 reguler memiliki layar dengan ukuran yang sama persis S80 Pro. Namun layarnya mengadopsi panel AMOLED reguler dengan resolusi Full HD+. Di sektor fotografi, posisi dan resolusi kamera depan, ponsel ini serupa dengan varian Pro. Vivo X80 dan Vivo X80 Pro HD dalam varian warna black, blue, dan oranye. Soal harga, ponsel pabrikan asal Tiongkok ini dibandul mulai Rp 8,1-14,7 jutaan. Demikian informasi kali ini. Nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jumli Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!